Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Leo Gusrian dari program studi agribisnis semester 1 Saya ingin menerangkan hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini Hal ini berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam Budi Pekerti Luhur kesenturian dan kreligius yang dijunjung tinggi dan menjadi budaya bangsa Indonesia selama ini seakan-akan terasa asing dan jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat Pendidikan karakter menjadi sebuah jawaban yang tempat atas permasalahan tersebut Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika dan ahlak dan atau yang berkaitan dengan kekuatan moral berkonotasi positif, bukan netral Konsep tersebut harus disikapi secara serius oleh pemerintah dan masyarakat sebagai jawaban dari kondisi real yang dihadapi bangsa akhir-akhir ini Konsep pendidikan karakter sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW hal ini terbukti dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai penyempurna ahlak bagi umatnya Namun selama ini proses pembelajaran yang terjadi hanya menitik beratkan pada kemampuan kognitif anak sehingga ranah pendidikan karakter yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional tersebut hanya sedikit atau tidak tersentuh sama sekali Hal ini terbukti bahwa standar kelulusan untuk tingkat sekolah dasar dan menengah masih memberikan prosentase yang lebih banyak terhadap hasil ujian nasional daripada hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap semua mata pelajaran Pendidikan karakter bukanlah berupa materi yang hanya bisa dicatat dan dihafalkan Pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam mempunyai posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional Pendidikan agama menjadi materi yang wajib diajarkan pada setiap sekolah Pendidikan agama Islam pada prinsipnya memberikan pembelajaran yang menenamkan nilai-nilai spiritualitas pada peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak beretika serta berbudaya sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional Sedangkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama di sekolah dapat diinternalisasikan dalam kegiatan intra maupun ekstra sekolah dan lebih mengutamakan pengaplikasian pengaplikasian ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari Evaluasi dari keberhasilan pendidikan karakter ini tentunya tidak dapat dinilai dengan tes formatif atau sumatif yang dinyatakan dalam skor Tetapi tolok ukur dari keberhasilan pendidikan karakter adalah terbentuknya peserta didik yang berkarakter berakhlak, berbudaya santun, religius, kreatif dan inovatif yang teraplikasi dalam kehidupan di sepanjang hayatnya Oleh karena itu tentu tidak ada alat evaluasi yang tepat dan serta-merta dapat menunjukkan keberhasilan pendidikan karakter Konfigurasi karakter sebagai sebuah totalitas proses psikologis dan sosial-kultural dapat dikelompokkan dalam olah hati atau spiritual and emotional development olah pikiran atau intellectual development olah raga dan kinesthetik atau sikal and kinesthetik development dan olah rasa dan kersa yaitu affective and creativity development Keempat, proses psikososial olah hati, olah pikir, olah raga dan olah rasa kersa tersebut secara holistik dan koheren memiliki saling berkaitan dan saling melengkapi yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur pendidikan karakter menjadi salah satu akses yang tepat dalam melaksanakan karakter building bagi generasi muda generasi yang berilmu, pengetahuan tinggi dengan dibekali iman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa berhak mulia, cakep, dan kreatif Demikianlah hasil penjabaran saya mengenai pembentukan karakter melalui pendidikan agama dan budi pekerti jika ada kesilapan kata dan bahasa saya mohon maaf wabillah topik wa'idah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh